Kita oleh seputar Banu Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah lima anggota kepolisian dari Raimas, Tisabara, Polda, Jawa Barat, dan seorang pengendara wanita dilarikan ke rumah sakit. Empat di antaranya terkait mengalami luka serius akibat diseruduk mobil pengangkut barang yang melaju dengan kencang. Diduga kuat pemisah sopir mobil dalam keadaan mabuk. Akibat diseruduk mobil pengangkut barang yang melaju dengan kencang dari empat sepeda motor, tiga di antaranya merupakan kendaraan dinas kepolisian yang mengalami rusak parah. Dua anggota Raimas, Tisabara, Polda, Jawa Barat, mengalami luka serius di bagian kepala dan juga kaki. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Seorang wanita pengendara juga mengalami luka parah di bagian kepala. Peristiwa terjadi saat para anggota Raimas yang diperbantukan untuk pengamanan pertandingan Persib Bandung melawan PST Rakabo di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung melakukan penyisiran jalur ke pulangan supporter. Saat tiba di jalan Katapang, tiba-tiba sebuah mobil box melaju dengan kencang dari arah berlawanan menyerobot jalur yang menuju ke arah kota Bandung dan menghantam iring-iringan motor yang dikendarai anggota Raimas dan sebuah motor yang dikendarai seorang wanita. Enam motor terpental, lima anggota Raimas terpental dan menghantam trotoar. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit dengan pertolongan pengendara mobil yang melintas. Diduga kuat pengemudi mobil box dalam kondisi mabuk. Baik pengemudi maupun kernet kini diamankan di Polres Bandung. Hingga kini para korban masih dalam perawatan intensif. Kasus ini pun kini dalam penanganan unit lakalan tas Polres Bandung.